Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman semua dimanapun anda berada jumpa kembali bersama saya di channel Roy Otomotif kali ini video saya adalah tentang jalur pengapian yang menuju ke lampu besar dan cara mengetahui warna kabel yang menuju ke lampu besar bila teman teman semua mengalami kendala kekonsletan atau tiba tiba lampunya mati pada motor susuki semes kita langsung saja kita tangani atau saya jelaskan pada oleh teman teman semua bagi yang mempunyai atau bergendara motor susuki semes pertama yang teman teman pahami adalah pada kabel setrum yang menuju ke 10 ini adalah jalur 10 kabel ini 2 warnanya dari sepul warnanya dari sepul di motor susuki semes adalah warna kuning warna kuning ini yang ada disini ada 2 kabel yang satu adalah pengisian daya baterai yang putih setrip merah yang satu adalah jalur sepul lampu besar kabel ini kuning ini terus disambungkan pada naik ke cop regulator sini yaitu kabel kuning ini nah kabel kuning ini kabel kuning ini yang dari sepul harus bisa mengeluarkan setrum setelah mengeluarkan setrum dimasukkan ke regulator sini gunanya apa gunanya bila lampu besar hidup tidak akan mudah putus bila gas digeber kalau tidak ada regulator nanti lampunya akan cepat putus akan cepat putus dan menghabiskan biaya untuk membeli bolep dan kemudian kabel kuning ini terus mengeluarkan kabel ground atau masa bodi yaitu hitam setri putih gunanya apa gunanya juga untuk menghambat lampu bila lampu kebesaran atau terlalu terang agar tidak putus gitu kalau ini putus juga bisa mengakibatkan lampu besar mudah putus ya gitu kalau lampunya redup sekali ya kalau montor tiba-tiba lampunya redup cobalah ini dijabut dari regulator ya cobalah bila lampunya terus ini dicabut terus terang ya terus sangat terang sekali berarti ada kerusakan pada regulator ya ada kerusakan pada regulator kalau kalau tidak ingin diganti ya cobalah ini dimasukkan tapi kabel yang hitam setri putih ini cobalah diputus ya diputus kalau sudah diputus lampunya normal kembali terus terang lagi ya terus biak gitu terang itu berarti itu normal kembali tapi suatu saat akan mengalami kerusakan pada regulator kalau bisa ya diganti kalau belum ada dana cobalah diakalin yang semacam ini ya kalau setelah kabel kuning ini dimasukkan ke regulator sini ya nah regulator sini terus masuk ke kabel sini ke kabel ini ya dimasukkan ke kabel sini untuk naik ke atas menuju ke sekakel ini sekakelnya menuju ke sekakel nah ini sekakelnya ya sekakelnya disini menuju ke ya ke sekakel ya di kanan ini menuju ke sekakel ini adalah warna kuning nah setelah kabel ini masuk ke sekakel harus bisa membawa setrum ya yang kuning setri putih ini yang dari sepul harus membawa harus di harus membawa setrum naik ke cop sini kemudian cop ini bila sekakel ini dimasukkan dihidupkan terus menyambung pada kabel yang agak putih ini tapi enggak putih warnanya ini terus masuk ke sekakel yang satu ini yaitu sekakel antara jarak jauh dan dekatnya lampu kemudian ya ini ini warnanya kabel masuk kesini ya kabel tadi yang agak putih tapi enggak putih terus mengeluarkan kabel ini harus membawa setrum kesini bila kita masukkan jarak jauh dekatnya ini terus menyambung pada diantara satu kabel yang satunya lagi ini yang ini yang kuning dan yang putih kemudian masuk ke cop sini ke lampu besar ini dan ini yang kuning ya ini yang kuning dan yang putih harus bila dihidupkan pasti akan bisa hidup kalau kabel-kabelnya normal sekakelnya normal itu ya itu menyambung ke sini yang merah strip merah dan putih dan yang satu ground lampu besar kalau tidak ada groundnya pasti tidak akan hidup ya ground atau masa bodi bila mengalami kendala atau mati total lampu sedangkan supulnya normal masuk ke sekakel sini normal masuk ke sekakel sini normal tapi tidak bisa mengeluarkan setur melewat ini bila sekakel dimasukkan berarti ada kerusakan pada sekakel karena sekakel yang semacam ini biasanya kadang-kadang mudah rusak harus diganti atau tidak diganti dibersihkan ya dalamnya gitu itu teman-teman semua itu adalah warna kabel yang menuju ke lampu besar kalau yang menuju ke belakang kabel warnanya apa warnanya adalah ini juga ini warnanya ini warnanya ini loh ini loh ya warnanya ini menuju ke belakang ya gitu kalau mengalami kendala kerusakan pada lampu belakang biasanya ada yang putus di tengah tengah atau di sekakel nya sini harus teman-teman semua periksa sekakel benar-benar normal dan kabelnya tidak ada yang putus sama sekali ya gitu oke teman-teman semua aku kira sudah sangat jelas sekali tentang cara saya menjelaskan warna kabel yang menuju ke jalur lampu besar pada motor Suzuki smash teman-teman semua akan mudah sekali bila teman-teman cuma membenahi pada jalur setrum bila bila mengetahui warna jalur warna jalur kabel yang menuju ke 10 dan ke regulator dan ke sekakel yang penting terutama harus paham warna kabel yang penting harus paham warna kabel kalau disusuki geronya adalah hitam setri putih itu pasti kalau kita belum memahami warna kabel pasti kita akan sulit untuk menemukan jalur setrum yang menuju ke jalur pengapian semua oke teman-teman semua kukira sudah cukup jelas tentang penjelasan saya jangan lupa subscribe like juga di komen terima kasih